Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'du Faqala Allahu Ta'ala fil Kur'anil Karim Wa huwa asdaqul qa'ilin A'udzubillah binasyayfanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Wa ma umiru illa li'abudullaha Mukhlisina lachuddin Al-Aya Wa kuala nabiyu sallallahu alaihi wa sallam Innamal a'malu binnya Sahabat sekalian Setelah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Salawat serta salam Semoga senantiasa dilimpahkan Keharuan Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Keluarganya Sahabatnya Sahabatnya Sampai kita sekalian selaku umatnya Amin Ya Rabbal Alamin Sahabat sekalian Pada kesempatan singkat ini Saya akan mengulas sedikit tentang Niat yang ikhlas di dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dalam segala hal Dalam segala perilaku, tindakan, amal perbuatan Maka sangat penting Menyimpan, menempatkan Niat yang ikhlas Apalagi Beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Sebagaimana di dalam surat Al-Baynah dijelaskan Dan tidaklah kalian itu diperintahkan Kecuali untuk beribadah kepada Allah Mukhlisina lakuddin Dengan ikhlas Dengan ikhlas Untuk menjalankan agama Allah Jadi dasarnya harus ikhlas Baik ibadah yang mahdoh Ibadah yang vertikal kepada Allah Maupun ibadah yang goir mahdoh Ibadah yang horizontal Antara sesama manusia Yang terkemas di dalam muamalah Hablum minallah Dengan Allah Dan hablum minanas Dengan sesama manusia Semuanya Tetap Harus didasari dengan Niat yang ikhlas Karena Sahabat sekalian Tanpa niat yang ikhlas Maka Amal ibadah kita Tidak akan pernah Allah terima Akan Akan Hancur Akan Hilang Kenapa Karena ibadah Tanpa niat yang benar Tanpa keikhlasan yang benar Di dalam hati kita Semata-mata Kita mengejar Keikhlasan Kepada Allah Bukan kepada penilaian Manusia Dijelaskan di dalam hadis Innamal a'malu Bin niat Pastinya Sahnya Berbagai Amal Ibadah Bin niat Tergantung niatnya Jadi kalau kita Beramal Baik yang Makhluh Maupun yang Guairah Makhluh Karena Ingin penilaian Pimpinan Misalnya Ingin Dilihat Orang Misalnya Ingin Sesuatu Misalnya Ditanamkan Dalam niat Sudah salah Niatnya Maka Salah ibadah Bukan Mukhlesina Lahuddin Bukan niat Karena Allah Jadi Tanamkan niat Dengan keikhlasan Ibadah Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Niat disimpan Dengan hati Tetapi Kadang-kadang Di dalam Amal-amal Yang berhubungan Dengan Ibadah Lain Itu sunnat Diucapkan Seperti Di dalam Wudhu Di dalam Sholat Di dalam Berpuasa Nawah itu Itu sunnat Diucapkan Tetapi Mahaluhah Tempatnya Niat Di dalam Hati Sahabat Sekalian Kembali Kepada Hadis Tadi Innamal A'malu Bin Niat Sahnya Perbuatan Sahnya Amal Ibadah Adalah Harus Dengan Niat Niat Yang Ikhlas Niat Karena Allah Li Ila 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 Niat Karena Allah Subhan Wata'ala Para Ulama Para Santri Mengatakan Niat Itu Kos Dus Sayin Muktaronan Bifi Lihi Bermaksud Untuk Mengerjakan Sesuatu Sambil Langsung Dikerjakannya Jadi Menyimpan Sesuatu Saya Akan Melaksanakan Solat Dan langsung Solat itu Dilakukan Maka Niat Demikian Berbeda 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 dengan Saya Nanti Kalau Punya Uang Akan Mengeluarkan Sodakoh Mengeluarkan Jakat Itu Namanya Bukan Niat Tetapi Baru Ajab Baru Ajab Baru Menyimpan Cita-cita Mau Merencanakan Jadi Niat itu Langsung Kita Simpan Dalam Hati Langsung Dilakukan Oleh Anggota Tubuh Kita Seperti Sebagian Daripada Saudara-saudara Muslim Kita Solat Menggunakan Usalli Sah Tentu Saya Sangat Sah Sekali Baik Yang Diucapan Lebih Bagus Sunat Ataupun Yang Disimpan Dalam Hati Usalli Fardol Maghribi Salas Arakatin Mustaq Bilal Qiblatin Adaan Makmuman Lillahi Tala Allahu Akbar Niatnya Diucapan Sambil Kita Melakukan Dan Jangan Lupa Niatnya Harus Ikhlas Jangan Semata-mata Karena Ingin Dinilai Ingin Dipuji Ingin Diberikan Sebuah Penghargaan Oleh Orang Lain Wallahu A'idhan Sahabat Sahabat Sekalian Mungkin Itu Saja Yang Dapat Saya Sampaikan Tentang Niat Beribadah Tentu Saja Harus Ikhlas Ikhlas Lillahi Tala Karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mudah-mudahan Kita termasuk Belompok Orang-orang Yang Mampu Melaksanakan Perintah Allah Untuk Beribadah Dan Mampu Menyimpan Niat Ini Dengan Dasar Keikhlasan Semata Kepada Allah Alhamdulillah Rabbana Atina Fi Dunya Hassanah Wafil Akhirati Hassanah Wakinah Zabannar Billahi Taufiq Wal Hidayah Wal Ridha Wal Inayah Wassalamualaikum War Rahmatullahi Wabarakatuh